Banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang kembali terjadi. Meski berbahaya, sejumlah warga nekat menerjam banjir lahar dingin karena tak ingin memutar balik. Sementara itu di Tranggalek, hujan sepanjang malam berakhir dengan pencana longsor di sejumlah titik di kawasan perbukitan. Terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru tak mengurungkan niat sejumlah warga dan pengendara untuk melintasi sungai Besuksat, Desa Pasru Jambi, Kecamatan Pasru Jambi, Lumajang. Padahal air berwarna hitam kecoklatan ini membawa material vulkanik Gunung berupa batu dan pasir. Banjir lahar dingin kembali terjadi setelah kawasan puncak Semeru diguyur hujan lebat. Akibatnya, material vulkanik yang menumpuk di sekitar bukaan kawah Jongring Saloko pun terbawa arus banjir hingga ke hulu sungai. Meski yang nekat melintas, sebagian warga juga ada yang memilih memutar arah hingga 10 km demi keselamatan. Barang pesikonya sangat tinggi, kita akan mengikuti arus nanti tergelincir. Jadi kita harus balik arah, arah ke tempe. Sungai Besuksat merupakan jalur alternatif yang menghubungkan kecamatan Pasru Jambi dengan kecamatan Candi Pura Lumajang. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang, lahar dingin Gunung Semeru mengalir ke sejumlah daerah aliran sungai atau DAS, yakni Sungai Besuksat, Sungai Rejali, Sungai Glidik, dan Sungai Mujur. Sementara itu, pasca guyuran hujan deras, jalur alternatif penghubung Trenggalek dan Ponorogo longsor sepanjang 15 meter. Akibatnya, hanya satu lajur yang bisa dilalui. Cuaca buruk dikhawatirkan mengancam sejumlah tebing di kawasan perbukitan Desa Masaran, kecamatan Bendungan, Trenggalek. Kepala Desa Masaran berharap, bencana alam ini segera ditangani pemerintah kabupaten agar akses kembali normal. Kalau putus ya, enggak ada jalur alternatif. Kalau dari kota Tenggalek, bisa lewat ke Sawu, lewat Sawu, atau lewat kecamatan Bendungan. Jauh berarti, kalau sampai ini putus ya. Tingginya intensitas curah hujan dua pekan terakhir memicu sejumlah bencana longsor di wilayah Tenggalek. Longsor terparah terjadi di kecamatan Munjungan, yang mengakibatkan 35 rumah rusak dan timpah material longsor, serta jembatan. Timpilipudan.